Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 48. Akan tetapi Jin Yuan Bao menendang selimut itu hingga makin jauh, lalu berkata dengan dingin, sejak saat ini, setiap hari pukul Mao tepat, kau sudah harus bangun dan berpakaian. Setiap hari pukul Mao tepat, akan ada orang yang datang untuk mengajarimu menjadi nyonya muda Wisma Jin. Ye Ukilin kebingungan, ia bangkit dan melihat keluar. Di mulut pintu, Gu dan Yang yang telah berpakaian dengan rapi berdiri tegak, tangannya mengengam sebatang tongkat bambu yang langsing, tongkat itu halus, nampaknya sudah dielus-elus entah berapa tahun lamanya. Mohon Saufuren bangun. Sejak hari ini, Lao Nu akan mengajarkan bagaimana caranya makan, berjalan dan berbicara. Begitu Ye Ukilin selesai berpakaian, bahkan sebelum sarapan, ia telah dijemput Gu dan Yang untuk diajari sopan santun dan kepantasan. Dengan tegak ia berdiri di serambi, punggungnya bersandar di tiang batu, dirinya merasa bahwa rasa dingin dari tiang batu itu perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya, dinginnya menusuk tulang. Gu dan Yang menggelilinginya sambil memperhatikannya, wajahnya sama sekali tak melembut, Kera berdiri seorang gadis dari keluarga terpandang ada aturannya, yaitu tegak lurus, semuanya harus dipelajari baik-baik. Begitu mendengarnya, dengan tak percaya Ye Ukilin memandang Jin Yuan Bao yang duduk sambil ongkang-ongkang kaki di sampingnya, Yuan Bao, apakah kau merasa bahwa aku benar-benar tak tahu Kera bersikap di depan umum? Jin Yuan Bao menatapnya dari atas sampai ke bawah, lalu berkata dengan dingin, sebagainya mudawisma Jin, sikapmu di depan umum masih sangat kurang luwes. Setelah berbicara ia mengangguk ke arah Gu dan Yang untuk memberinya isyarat. Gu dan Yang menjadi bersemangat, ia memperbaiki postur Ye Ukilin, ia sama sekali tak peduli walaupun Ye Ukilin meringis kesakitan. Mohon Sao Furen ingat, saat berdiri, dagu harus berjarak satu cun dari tulang selangka, tapi tak terlalu tinggi sehingga nampak angkuh, dan tak menarik bahumu ke bawah hingga nampak sedih, begitulah sikap seorang nyonya muda di depan umum. Ye Ukilin melirik Jin Yuan Bao dan dengan kesal menggerutu, Jin Yuan Bao selalu mengangkat hidungnya tinggi-tinggi. Sekarang kita sedang membicarakan Anda, Sao Furen. Sao Furen, kalau sedang berbicara dengan orang, Meto harus menghadap kemana? Meto Ye Ukilin bergulir, sambil tersenyum ia berkata, Meto, dengan demikian kita akan nampak tulus. Sao Furen salah. Sao Furen adalah nyonya rumah Wisma Jin yang kerap bergaul dengan para pejabat tinggi, saat bercakap-cakap dalam kesempatan resmi, kalau Anda terus menatap Meto lawan bicara, bukankah seperti mengadu ayam atau anjing? Anda harus memandang dagu lawan bicara. Apa, Ye Ukilin tercengang, apakah sepanjang hari aku harus terus memandangi dagu orang? Selain itu, dengan tak sabar Gu Dhaniang memotongnya, Sao Furen juga membuka Meto dengan terlalu lebar. Masa, dengan tertegun Ye Ukilin memandang Gu Dhaniang, ini juga salah? Tentu saja, Gu Dhaniang berkata dengan dingin, Sao Furen selalu mengambil sikap seakan hendak bertengkar, apakah Anda ingin mencoreng nama besar Wisma Jin yang telah didirikan oleh nyonya? Mohon Sao Furen ingat bahwa Meto, tak boleh dibuka terlalu lebar, dan terlebih lagi tak boleh dipicinkan sehingga menjadi sipit, postur tubuh harus tegak, tak boleh membungkuk. Tak boleh membungkuk. Dengan puas diri, Ye Ukilin tersenyum, hal ini bukan masalah, sejak kecil aku tahu bahwa kita harus berdiri tegak dan menarik perut ke dalam, sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, pantatnya sudah terkena sabetan tongkat bambu, I.I.O., ia berteriak kesakitan. Tak boleh dengan sengaja berdiri tegak tapi menonjolkan pantat, seperti para aktris wanita yang tak berbenar itu. Kita adalah nyonya muda, bukan gadis rumah bordil. Aku bukannya sengaja, tapi aku memang dibesarkan seperti ini I.I.A. Sebelum Ye Ukilin selesai membela diri, pantatnya yang menonjol telah kembali terkena pukulan keras. Hentikanlah. Ingat, dalam sikap, kera bicara, penampilan, kepandaian menjahit dan memasak, penampilan bukanlah yang nomor satu. Ye Ukilin merasa diperlakukan tak adil, seperti anak kecil yang sedang merajuk, ia mengerutu pada Jin Yuan Bao di sampingnya, Yuan Bao, dia memukulku. Tanda petik. Jin Yuan Bao sama sekali tak bergeming. Metu Ye Ukilin bergulir, ia mempertajam ekspresi kesal di wajahnya, lalu kembali merajuk, Yuan Bao. Dengan dingin Jin Yuan Bao membalas tatapannya, lalu menyindirnya, Gu Danyang, kulihat cambukmu kurang keras, Sao Furan belum memahami inti kera berdiri itu. Hah? Ye Ukilin tertegun, Jin Yuan Bao, kau ini suamiku bukan? Jin Yuan Bao tertawa sinis, justru karena aku ini suamimu, Jiang Xiaoxuan, aku bersusah payah mengajarimu seperti ini. Nada bicara Jin Yuan Bao keras, seketika itu juga Ye Ukilin merasa putus asa. Baiklah, belajarlah dengan baik, Jin Yuan Bao bangkit dan memandang ke arah Gu Danyang, Gu Danyang, jangan segan-segan mengajarnya dengan tegas, sikapnya kasar dan kera bicaranya sangat buruk, harus segera didisiplinkan. Bahwa aku dapat menerimanya sampai hari ini, adalah karena aku terlalu memanjakannya. Ye Ukilin naik pitam, siapa yang kau bicarakan itu? Kau, Jin Yuan Bao menyambut pandangan matanya, sikapmu kasar dan kera bicaramu buruk, mana yang tak benar. Dengan geram Ye Ukilin dan dirinya saling menatap, akan tetapi metu Ye Ukilin yang tajam melihat bahwa di matanya sekilas nampak rasa sedih, maka ia segera memperlunak nada bicaranya, dengan lembut ia bertanya, Yuan Bao, kesalahan apa yang telah kulakukan? Pandangan matu Jin Yuan Bao yang sedingin es melewatinya, memandang air danau di belakangnya, kalau kau ingin menjadi nyonya muda, selalu ada harga yang harus dibayar, benar tidak? Untuk sesaat, Ye Ukilin tak kuasa berkata apa-apa. Aku pergi dulu, ketika mengucapkan perkataan itu, Jin Yuan Bao tak memandangnya, begitu selesai berbicara, ia segera berbalik dan dengan gesit berjalan pergi. Sao Furan, terimalah ajaran Laonu tentang bagaimana Anda harus berbicara dan tersenyum. Tak lama kemudian tengah hari pun tiba, mulut Ye Ukilin mengigit sebatang sumpit bambu untuk membuat sebuah ekspresi, tipinya gemetar. Dengan sekuat tenaga Ye Ukilin berusaha membuka matanya lebar-lebar dan mengangkat kepalanya, membuat seraut wajah gembira, namun tak lama kemudian, sumpit itu terjatuh ke lantai. Gu dan Yang segera mengambil sebatang sumpit lain. Teruskan. Ketika Nyonya menemani Ibu Suri menemui istri-istri para pejabat dalam dan luar negeri, Nyonya harus tersenyum seperti ini selama dua sichen. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, akhirnya Ye Ukilin dapat tetap mengigit sumpit itu, perlahan-lahan ia pun tersenyum. Saat ini, Jin Yuan Bao yang membawa Liu Qian Qian melewatinya, begitu melihat wajahnya, Jin Yuan Bao segera memperlambat langkahnya dan berjalan ke arahnya, lalu menyindirnya, bagus sekali, senyum penuh kepalsuan seperti ini sangat cocok denganmu. Senyum di wajah Ye Ukilin langsung menghilang. Tak bisa tersenyum? Benar-benar tak berguna, ku kira kau masih bisa berpura-pura lebih lama lagi. Ye Ukilin memandang ke bawah dan menenangkan diri, setelah itu ia menatap Jin Yuan Bao tanpa berkedip sambil menahan sebatang sumpit dalam mulutnya dan tersenyum. Dengan anggun Liu Qian Qian berjalan mendekat, mengelilingi Ye Ukilin, lalu tersenyum dan berkata, Sao-sao ini sedang apa? Melihat wajahnya yang menyebalkan, Ye Ukilin merasa muak, ia tak hendak menghiraukannya dan memusatkan pandangannya ke depan seraya tersenyum. Ketika aku berusia 8 tahun, aku telah mempelajari hal-hal seperti ini, tapi Sao-sao telah menikah, namun ternyata belum pernah mempelajarinya sambil tersenyum. Liu Qian Qian memandang ke arah Jin Yuan Bao dan berkata, Yuan Bao jege juga keterlaluan, Sao-sao sudah tak berdisiplin selama separuh hidupnya, tapi kebingungan dan tak segera mendisiplinkannya, benar-benar tak berguna. Mau tak mau Ye Ukilin meliriknya dengan geram, akan tetapi ia dicambuk oleh Gu dan Yang, jangan terpengaruh perkataan orang lain. Kalau ada orang lain yang berbicara tentang Anda di depan muka Anda, apakah Sao-Fuun akan naik pitam seperti ini? Benar, benar, aku sedang membantu Sao-sao melatih kesabaran, Sao-sao jangan marah padaku, Sambil tersenyum, Liu Qian Qian menekuk lututnya untuk menghormat. Ye Ukilin merasa amat malu, ia hendak melampiaskan amarahnya. Namun Jin Yuan Bao berjalan menghampirinya dan menatap Ye Ukilin, lalu dengan hati-hati mengambil sumpit itu, dan Yang, sudah cukup baik. Di mati Ye Ukilin nampak sekilas rasa berterima kasih dan girang. Akan tetapi, dengan enteng Jin Yuan Bao menyisipkan sumpit itu ke sanggul Ye Ukilin, lalu dengan asal sekaligus acuh-ta'acuh, ia berkata dengan hambar, setelah ini ajarilah dia bagaimana menghidangkan teh untuk suami. Sinar mentaris yang menyinari tubuh Ye Ukilin, sehingga rona merah nampak di wajahnya yang seputih salju. Sepasang tangan Ye Ukilin mengusung sebuah nampan, di atasnya terdapat tiga mangkuk air panas. Nyonya sangat murah hati, sejak Sao Furen datang sampai saat ini, bukankah beliau belum minta Anda melayani beliau makan sesuai dengan adat istiadat? Hanya saja, kalau di kemudian hari Sao Furen menemani Nyonya pergi ke perjamuan, apakah Sao Furen dapat duduk semeja dengan beliau dan hanya makan saja? Tak bisa tidak, Anda harus berlatih seni berdiri tanpa bergerak sedikitpun seperti ini. Jin Yuan Bao duduk di sebuah kursi goyang yang dinaungi bayang-bayang pepohonan di samping mereka, dengan santai ia berkata, perkataan dan yang benar, Jiang Xiaoxuan, melayani mertua mungkin sudah diajarkan di Wisma Jiangmu. Karena keluarga Jiang kalian memanjakanmu dan tak mengajarmu dengan baik, kami terpaksa bersusah payah mengajarimu. Dan yang sudah cukup baik, suruh dia berhenti. Yeu Kilin mengerutkan keningnya dan menggertakan giginya, ia membuka matanya lebar-lebar untuk menyambut pandangan mati yang tajam itu, butiran-butiran keringat di dahinya perlahan-lahan jatuh. Saat itu, Liu Qian Qian berjalan menghampirinya, sambil tersenyum lebar, ia menambahkan semangkuk air besar lagi, Gudaniang, apakah sekarang Anda sedang menaruh belas kasihan pada saw-saw? Tiga mangkuk air mana cukup? Kita adalah sebuah keluarga yang terpandang, sebuah nampan kristal batu bai duri saja beratnya sudah lima jin. Yeu Kilin memandang ke bawah, dengan dingin memandang Liu Qian Qian, lalu menggertakan giginya dan terus perusaha. Gudaniang mengangguk, perkataan Biawoksya Ojiye benar, Sao Furen, kalau sekarang aku mempermudah pelajaran ini, justru akan membuat Anda kesulitan. Ketika Liu Qian Qian melihat bahwa pandangan mati Yeu Kilin terarah ke bawah, ia berubah pikiran dan kembali mengambil semangkuk air, lalu menaruhnya di ubun-ubun Yeu Kilin, barusan ini Sao Sao melihat ke bawah, penampilan seperti ini tak enak dilihat, dahulu ketika aku belajar dari Dhaniang, aku harus berjalan bolak-balik sambil membawa mangkuk air di kepalaku. Liu Qian Qian, kau sudah selesai belum perang, mangkuk air di kepala Yeu Kilin terjatuh, dan ia pun basah kuyuk tersiram air, dengan dingin ia memandang Liu Qian Qian. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao memicinkan matanya dan berkata dengan hambar, Gu Dhaniang, ia seorang kakak ipar, tapi tak menyayangi adiknya, bagaimana ia seharusnya dihukum? Begitu mendengar perkataan itu, Gu Dhaniang langsung menjadi bersemangat, walaupun Yeu Kilin adalah seorang majikan, akan tetapi karena sekarang ia memperoleh dukungan Jin Yuan Bao, apa yang ia takutkan? Lak pula, kemarin malam ketika putranya yang tak berferbakti hendak kawin lari, Yeu Kilin pun berperan tak sedikit. Kali ini Gu Dhaniang memukulnya keras-keras, Yeu Kilin pun merasa pantatnya sakit seakan terbakar, dengan geram ia segera merampas tongkat bambu itu sambil meraung, nyonya keluarga terpandang apa. Nasi saja tak diberi, kalau aku tak melakukannya juga. Kau tak bisa tak melakukannya, Jin Yuan Bao bangkit, aku menikahimu dengan tandu yang diusung delapan orang, Kaisar dan Ibu Suri juga telah menganugerahkan gelar Fuyu kepadamu, lalu kau tak mau melakukannya? Kau anggap wisma janku ini tempat apa sehingga kau bisa datang dan pergi seanaknya? Nada suara Jin Yuan Bao tenang namun kejam, Yeu Kilin merasa bahwa sosoknya seperti seorang asing, Jin Yuan Bao, kau ini kenapa? Tak apa-apa, Jin Yuan Bao berkata dengan hambar, aku telah menikah dan menjadi orang dewasa, serta telah mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata dan menjadi majikan wisma jen, maka aku harus sedikit melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga. Karena kau telah dinikahkan padaku dengan susah payah, walaupun kau tak mau kau tetap harus menemaniku, benar tidak? Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa. Jin Yuan Bao tak lagi memandangnya, ia menengadah memandang langit, sinar matahari sedang cerah, menurutku pakaian ini tak usah diganti, ayo bawa beberapa mangkuk air lagi. Yeu Kilin yang telah kelelahan selama sehari penuh kembali ke kamar sambil membungkuk, namun Jin Yuan Bao nampak sedang bersandar di meja sambil membaca buku. Yeu Kilin menghentikan langkahnya, ketika melihat bahwa di meja ada makanan kecil, mau tak mau ia menelan ludahnya. Akan tetapi Jin Yuan Bao seakan tak melihat pandangan matanya, ia mengambil sebuah kue dan mencicipinya, lalu dengan enteng membuangnya ke sebuah tempat sampah di sisinya, kue apa ini, masa ini dari rumah makan hebau, pasti palsu ia sengaja menekankan kata palsu itu. Yeu Kilin sudah kelaparan seharian, namun begitu mendengar perkataannya, dengan jengah ia memandang kue yang berlumuran debu itu, ia merasa sangat diperlakukan dengan tak adil. Kue itu adalah kue yang kemarin dibelinya jauh-jauh sendiri, perlahan-lahan air matanya pun mengucur, berlinangan di rongga matanya. Jin Yuan Bao perlahan-lahan bangkit, aku hendak tidur, siapkan air cuci kaki untukku. Yeu Kilin membuka mulutnya, hendak membantah, akan tetapi ia teringat akan nasihat Jiang Xiaoxuan sebelum pergi, kalau ia marah atau kesal padamu, kau harus bersabar, bagaimanapun juga kita lah yang telah menipunya. Rasa kesal dalam hatinya seketika itu juga buyar, ia hanya dapat mengangguk-angguk dengan patuh, lalu berbalik dan berjalan ke ruang penyimpanan air di luar. Yeu Kilin menuangkan air mendidih ke dalam baskom, lalu menambahkan air dingin, setelah itu ia mengangsurkan tangannya dan mencoba suhu air, setelah itu ia mengusung baskom untuk mencuci kaki itu kembali ke kamar tidur. Dengan sikap merendahkan, Jin Yuan Bao mencoba suhu air itu, namun ketika mendapati bahwa air itu hangat, ia tak krewal, hatinya pun sedikit melunak. Yeu Kilin berjongkok di sampingnya, sambil mencuci kaki Jin Yuan Bao, ia pun memijaknya dengan penuh perhatian. Melihat wajahnya yang tirus dan pucat, melihat rambut di pelipisnya bermandikan keringat, hati Jin Yuan Bao tercekat dan menjadi sedikit lebih lunak. Tak nyana nona besar yang care berjalan dan bicaranya tak keruan ternyata sangat pandai memijat. Ibuku bekerja keras, setelah bekerja setiap malam kakinya sakit, aku sering mencuci dan memijat kakinya seperti ini, tanpa mengangkat kepalanya. Yeu Kilin berkata, Ibumu adalah Nyonya Wisma Jiang, tapi ia masih harus bekerja keras. Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak menyindirnya. Maksudku ibu susuku. Benarkah, Jin Yuan Bao menengus dengan sinis, sikapmu terhadap ibu susumu jauh lebih baik daripada terhadap ibu kandungmu. Yeu Kilin menengadah dan memandang Jin Yuan Bao untuk sesaat. Aku tak peduli apakah ia ibu susu atau ibu kandung, siapapun yang baik padaku ia kuanggap ibu kandung. Ia mengambil handuk di sisinya dan mengelap tetesan-tetesan air di kaki Jin Yuan Bao, menaruhnya di samping, lalu mengusung baskom air, bersiap untuk pergi. Dengan kemalas-malasan Jin Yuan Bao memandang sosoknya yang sedang meninggalkannya, lalu berkata dengan dingin, benar, isi baskom dengan air panas lagi, dan tambahkan sedikit minyak wangi. Kepandaian memijatmu tak boleh disiasiakan, menurutku, para nenek pemijat di Wisma Jin ini tak ada yang dapat mengunggulimu. Sebelum kata-katanya selesai terucap, Yeu Kilin tiba-tiba membuang air dalam baskom itu, air pun mengenangi lantai, akhirnya ia tak dapat menahan diri untuk tak melampiaskan amarahnya. Jin Yuan Bao, sebenarnya apa yang mengundang kemarahanmu? Kenapa hari ini sikapmu begitu sinis? Kalau kau meyalahkanku karena membantu Zhang Feng keluar rumah. Katakan saja, jangan berlagak sebagai suami dan cuan muda untuk menekanku. Katakanlah, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Dengan tenang Jin Yuan Bao memandang air yang menggenang di mana-mana itu, sekarang aku ingin kau mengambil kain katun dan mengepelnya, lapair di lantai hingga bersih untukku. Aku tak suka kamarku tergenang air. Yeu Kilin memelototi Jin Yuan Bao dengan kesal, Jin Yuan Bao membalas pandangannya. Mereka berdua saling memandang untuk beberapa saat. Yeu Kilin mengambil baskom cuci kaki yang masih terbalik di lantai, Jin Yuan Bao, aku membiarkanmu berbuat seperti ini bukan karena aku takut padamu, tapi karena. Lebih baik kau bekerja sedikit lebih cepat, saat aku pergi tidur aku tak mau melihat lantai masih seperti ini. Yeu Kilin merasa hatinya tiba-tiba dicungkil orang, namun ia tak kuasa berkata apa-apa, dengan diam seribu bahasa, ia pun keluar. Ketika Jin Yuan Bao kembali dari belakang malam itu, ia mendapati Yeu Kilin menelungkup di lantai, sedang dengan cermat mengepel air yang meresap di selas-sela lantai menggunakan kain katun putih, di sisinya telah ada setumpuk kain katun putih lain. Dahi Jin Yuan Bao berkerut, namun ia tak berkata apa-apa, ia langsung menghindari Yeu Kilin yang sedang bekerja keras di lantai. Dengan bersusah payah, akhirnya Yeu Kilin berhasil mengepel seluruh lantai, ia pun bangkit dan membereskan kain-kain yang berantakan itu. Melihatnya berjalan dengan terhuyung-huyung sambil memegangi pinggangnya, Jin Yuan Bao membuka mulut dan bertanya, sudah capai? Ya, dengan kelelahan dan mengibakan Yeu Kilin memandang ke arah dirinya, setelah itu ia melangkah ke ranjang dan bersiap untuk naik ke atasnya. Namun tak nyana, Jin Yuan Bao mengangkat selimut Yeu Kilin dan melemparkannya ke lantai. Kalau capai tidurlah sedikit lebih pagi, ingat besok kau harus bangun tepat pada pukul mau. Dengan sukar percaya, Yeu Kilin memandang selimut dan bantalnya yang berada di lantai. Kau menyuruhku tidur di lantai. Lantai yang barusan ini tersiram begitu banyak air? Bukankah semua telah kau pel hingga bersih? Jin Yuan Bao menurunkan ke lambu, lalu berkata dengan sinis, kau mengepelnya dengan cukup baik. Yeu Kilin memandang selimut brokat indah yang tergeletak di lantai itu, dalam hatinya berbagai macam perasaan berkecamuk. Sinar fajar baru mulai merekah, Jin Yuan Bao perlahan-lahan membuka matanya, jari jemarinya menyentuh seperai sedingin es di sisinya, ia mengerutkan dahinya, lalu perlahan-lahan duduk. Di lantai, Yeu Kilin meringkuk menjadi sebuh bola, selimut membungkusnya rapat-rapat, selagi tidur dan bermimpi pun, dahinya masih berkerut, jelas bahwa tidurnya tak enak. Dengan dahi berkerut, Jin Yuan Bao turun dari ranjang dan melangkah, walaupun memakai kas kaki, ia masih dapat merasakan lantai yang sedingin es bagaimanapun juga, musim gugur telah mulai. Sambil menghela nafas dengan pelan, Jin Yuan Bao melangkah mendekat, lalu membungkuk dan mengoyang-goyangkan Yeu Kilin agar bangun, bangunlah. Yeu Kilin terkejut dan terbangun, ia segera duduk, lalu bertanya dengan kebingungan, pukul berapa ini? Apa tidurnya enak? Melihatnya memperhatikan dirinya, Yeu Kilin mengerucutkan bibirnya, hidungnya terasa pedih, tak enak. Dingin sekali. Melihatnya menggigil kedinginan, Jin Yuan Bao mengambil selimutnya sendiri yang telah dihangatkan oleh suhu tubuhnya dan membungkus Yeu Kilin dengannya. Rasa hangat tiba-tiba muncul, Yeu Kilin tersenyum bahagia, setelah itu ia membuat wajah yang mengibakan dan memandang Jin Yuan Bao, aku juga sangat lapar. Tanda petik. Melihat wajahnya yang tirus dan pucat, Jin Yuan Bao merasa tak tega, perlahan-lahan ia bangkit, kalau lapar cepatlah cuci muka dan berpakaian, setelah itu makan. Mendengar kata makan, Yeu Kilin kegirangan, ia segera bangkit, namun lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Jin Yuan Bao segera memayangnya. Yeu Kilin merasa girang, ia mengangkat kepalanya dan memandangnya, lalu tersenyum manis, apakah kau masih marah padaku? Mendengar perkataan itu, hati Jin Yuan Bao yang barusan melunak serta merta berubah, dengan dingin ia melepaskan tangannya, berbalik dan melontarkan sebuah perkataan, cepatlah kalau kau ingin makan. Setelah itu ia berlalu tanpa berpaling, bahkan sepatunya pun lupa dipakainya. Dengan puas diri Yeu Kilin duduk di depan meja, melihat Xiaolong Bao dan bubur panas yang mengugah selera, ia merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia segera melahap sebuah bakpao, sambil memakannya, ia menghirut bubur dengan ribut. Ketika sedang makan, ia melihat bahwa gaya Jin Yuan Bao saat makan sangat tanggun, perlahan-lahan ia menjadi terkesima. Dengan santai Jin Yuan Bao makan sebuah bakpao dan sebuah Xiaolong Bao. Ia juga mengunyah makanannya dengan hati-hati sebelum menelannya. Uap tebal yang membubung dari mangkuk bubur dan sinar mentari yang menerobos dari balik jendela di belakangnya menciptakan latar belakang gelap dan terang yang sempurna bagi sosoknya. Karena ia setengah memandang ke bawah, bulu matanya bergetar lembut seiring dengan gerakan mengunyahnya, sangat indah dan anggun. Yuan Bao, wajahmu saat makan benar-benar tampan. Gumam Yeu Kilin. Jin Yuan Bao tertegun, lalu menelan bakpao yang sedang dimakannya, ia mengangkat kepalanya dan bertanya, enak tidak? Ya, dengan girang Yeu Kilin mengangguk, enak sekali. Kemarin aku benar-benar kelaparan. Enak, ya Jin Yuan Bao meliriknya, tapi ini cuma diisi dengan daging babi, udang dan rebung yang sangat biasa. Menurutku beberapa hari ini dapur sedang malas. Tapi menurutmu enak? Ya, menurutku sudah sangat enak. Benarkah? Wisma Jiang terletak di Nanjing, makanan kecilnya terkenal di Kolong Langit, dan kabarnya Wisma Jiangmu setiap tahun tak sedikit mengeluarkan uang untuk makanan lezat, seharusnya kau tak menganggap makanan kasar seperti ini lezat. Selagi Jin Yuan Bao berbicara, ia juga melihat Yeu Kilin. Tanpa sadar menjepit sebuah bakpao lagi, amarahnya pun timbul. Aku benar-benar merasanya enak, Yeu Kilin melahap bakpao itu dengan sekali gigit. Oh, iya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan sarapan di Wisma Jiangmu? Kalau begitu, Yeu Kilin mengubur wajahnya di tengah mangkuk bubur, tentu saja sarapan di Wisma Jiang sangat lezat, tapi masih kalah sedikit. Tanda petik. Masih juga membohongi dirinya. Sambil menggertakan gigi, Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin, sebenarnya sampai kapan kau hendak membohongiku? Apa kau berencana untuk membohongiku seumur hidupku? Ketika berpikir sampai di sini, api kemarahan Jin Yuan Bao berkobar-kobar, tiba-tiba ia menyapu seluruh bakpao yang tersisa di atas meja ke lantai, lalu mencengkeram tangan Yeu Kilin dan melemparkannya keluar pintu. Yeu Kilin tak menyangka bahwa ketika sedang tenang-tenang makan, Jin Yuan Bao bisa tiba-tiba naik pitam tanpa alasan. Ia begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, dengan susah payah ia menelan makanan di mulutnya, lalu berkata, Yuan Bao, apa yang kau lakukan? Kali ini apalagi kesalahanku? Hah, Jin Yuan Bao berhenti sejenak, lalu tertawa sinis dan berkata, tak ada apa-apa, karena sarapan di Wisma Jiang. Kalian begitu lezat, lebih baik kau ikut aku untuk pergi ke dapur untuk mengajar juru masak Wisma Jin kami selagi berbicara, ia menarik Yeu Kilin dan berjalan ke arah dapur. Jin Yuan Bao menarik Yeu Kilin kuat-kuat, daun dan ranting pepohonan di taman bunga tak henti-hentinya mengenai wajahnya, ujung roknya pun terus-menerus tersangkut. Sambil terhuyung-huyung, Yeu Kilin menjerit kesakitan, namun Jin Yuan Bao sama sekali tak berbelas kasihan. Lepaskan aku. Kenapa pagi-pagi begini kau jadi gila? Aku sudah menurutimu selama sehari penuh, kalau kau terus begini aku tak akan sungkan-sungkan lagi. Yeu Kilin merasa gusar. Memangnya aku kenapa? Aku hanya mengajakmu ke dapur, tapi kenapa kau berteriak-teriak seperti ini? Jin Yuan Bao tertawa sinis, lalu berteriak makin keras, Jiang Daxia Ojiye. Akan tetapi Yeu Kilin adalah seseorang yang bersifat pulos, ia tak menyadari ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya, ia berusaha mengibaskan tangannya seraya berkata, Aku tak mau pergi. Hari ini kau jangan coba-coba menyiksaku lagi. Hari ini kau harus pergi. Kau telah dinikahkan denganku, apapun yang kuperintahkan, kau harus melakukannya. Aku dinikahkan denganmu, bukannya dijual padamu. Ketika mereka berdua sedang saling mendorong dan bergumul, Leon Tin Yeu Kilin terjulur keluar dari balik kerahnya dan bergoyang. Goyang seiring dengan gerakan mereka, berkilauan memantulkan cahaya mentari. Begitu melihatnya, amarah, rasa sedih dan benci serentak berkecamuk dalam hati Jin Yuan Bao, dengan amat marah ia mengayunkan tangannya dan melemparkan Leon Tin itu ke tengah kolam. Ia menggertakan giginya dan meraung dengan marah, kau tak pantas memakainya. Yeu Kilin tak lagi meronta-ronta dan hanya dapat memandang kalung itu terjatuh ke dalam air. Ia tertegun untuk beberapa saat. Akhirnya ia pun menangis, enyah kau. Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao langsung berpaling dan berjalan pergi dengan langkah-langkah lebar. Sambil memandang air kolam kehijauan yang bergelombang itu, Yeu Kilin menggertakan giginya dan dengan cepat melangkah ke tepi air, lalu melangkah masuk ke dalam kolam untuk mencari kalung itu. Mendengar suara sesuatu masuk ke dalam air, Jin Yuan Bao berpaling dan melihatnya, setelah tertegun sesaat, ia kembali melangkah pergi. Dari sudut matanya, Yeu Kilin memandang sosoknya yang perlahan-lahan menjauh, hatinya pedih tak tertahankan, sambil menangis hingga wajahnya penuh air mata, ia membungkuk dan merabah-rabah. Saat itu permulaan musim gugur, setelah berendam di dalam air untuk beberapa saat, dinginnya air menusuk tulang. Sampai menjelang tengah hari, Yeu Kilin masih belum dapat menemukan Liontin itu. Pakaiannya telah basah kuyuk, rambutnya pun menempel di kepalanya, wajahnya penuh berlumuran air mata, akan tetapi, punggungnya terpanggang sinar matahari hingga sukar ditahan. Sinar mentari trik musim gugur memanggang punggungnya, sedangkan di bawahnya air kolam sedingin es, perasaan itu benar-benar tak nyaman. Yeu Kilin mendengus, kenapa demi sebuah Liontin, dirinya sampai berendam sepanjang pagi di tengah kolam? Tapi, apakah ia menyesal? Ia tak menyesal, ia hanya berpikir bahwa ia tak boleh sampai membiarkan Liontin itu hilang, sama sekali tak boleh. Ksiaoksuan, apa yang kau lakukan? Sebuah suara yang amat tercengang terdengar. Yeu Kilin menengadah memandangnya dan melihat seraut wajah yang penuh kekhawatiran dan rasa tercengang, ternyata ia adalah Liu Wenjau. Kau sedang mencari apa? Kenapa kau tak memanggil seorang pelayan sambil berbicara Liu Wenjau dengan cepat melangkah masuk ke dalam air, lalu mencengkeram lengan Yeu Kilin dan menariknya ke atas. Namun tanpa bergeming Yeu Kilin menarik lengannya sendiri keluar, tak usah mengurusku, aku hendak mencarinya sendiri. Kau, sambil mengerutkan dahinya Liu Wenjau memandangi Yeu Kilin, melihat sepasang matanya merah dan bengkak, wajahnya tirus dan pucat, dan pakaiannya telah basah kuyup serta ia sedang menggigil, mau tak mau dalam hati Liu Wenjau samar-samar muncul rasa marah, nada suaranya bertambah berat, benda apa yang membuatmu tak menyayangi dirimu sendiri seperti ini. Ayo naik. Selagi berbicara, ia mengangsurkan sepasang lengannya dan memaksa Yeu Kilin naik ke tepi kolam. Yeu Kilin meronta-ronta berusaha melepaskan diri, namun karena tak waspada, ia terduduk hingga masuk ke dalam air, ia berseru, itu kalung yang diberikan oleh Jin Yuan Bao, aku harus menemukannya. Hati Liu Wenjau terkesiap, untuk sesaat tenggorokannya tercekat, lalu ia berkata dengan dahi berkerut, kau tak pantas berbuat seperti ini demi sebuah kalung, biar saja ia memberimu kalung yang baru. Dia tak mungkin memberiku lagi, ia melemparkannya dengan tangannya sendiri, katanya aku tak pantas, Yeu Kilin terus berbicara dan akhirnya menangis. Mendengar sampai di sini, Liu Wenjau tercengang sekaligus girang, akan tetapi setelah ia melihat wajah Yeu Kilin yang berduka, ekspresinya perlahan-lahan berubah menjadi muram. Dengan lembut ia menarik bau Yeu Kilin yang rapuh dan menas hatinya, sekujur tubuhmu basah kuyuk, kalau begini kau akan jatuh sakit. Aku tak mau pergi, aku akan mencarinya sampai ketemu, itu adalah satu-satunya benda pemberian Yuan Bao. Jangan bodoh. Itu hanya sebuah kalung, kau tak pantas merusak tubuhmu sendiri deminya dengan tegas Liu Wenjau menegurnya, ia hendak memeluknya dan menariknya ke tepi kolam. Sambil menangis Yeu Kilin meronta-ronta, air menciprat kemana-mana, tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap dan ia pun terjatuh ke tanah. Begitu melihatnya, Liu Wenjau terkejut hingga wajahnya pucat pasi, ia cepat-cepat membopongnya dan mengarungi air ke tepi kolam, ia memandang dua jalan yang masing-masing menuju ke kamarnya sendiri dan Taman Songzhu. Ia bimbang sesaat, lalu akhirnya membopongnya ke Taman Songzhu dengan cepat. Ketika melihat Liu Wenjau yang sekujur tubuhnya basah kuyuk membopong Yeu Kilin yang sedang pingsan, para gadis pelayan sangat terkejut, mereka segera memburu ke kamar tidur dan menyingkapkan tirai, mereka tak sempat melapor dan hanya dapat berseru ke dalam, Sao Yee! Sao Yee! Nyonya muda pingsan. Jin Yuan Bao sedang duduk sambil tertegung di dalam kamar, begitu mendengarnya ia segera menerjang keluar dan segera berhadapan muka dengan Liu Wenjau yang berwajah muram, setelah itu pandangan matanya perlahan-lahan jatuh ke tubuh Yeu Kilin yang diselimuti jubah panjang Liu Wenjau. Demi mencari liontin yang kau lempar, ia entah seberapa lama mencari-cari di tengah kolam sambil tersengat sinar matahari. Kalau saja aku tak kebetulan lewat, dengan tubuh lemah seperti ini ia sudah terkena sengatan matahari dan jangan-jangan akan tenggelam. Di situ Liu Wenjau memandang Jin Yuan Bao dengan penuh kemarahan. Masa, dengan dingin Jin Yuan Bao mendengus, untung saja kau kebetulan sedang lewat. Kau, Liu Wenjau enggan berdebat dengannya, ia melangkah ke depan, hendak meletakkan Yeu Kilin di atas ranjang di kamar dalam, Jin Yuan Bao, Kalau kau tak menghargainya, dan tak bisa mengurusnya dengan baik, jangan lupa bahwa di Wisma ini akan selalu ada orang yang akan memperlakukannya dengan baik. Namun Jin Yuan Bao telah melangkah ke depan dan menghadangnya, ujung hidung kedua orang itu hampir bersentuhan. Jin Yuan Bao menunduk dan memandang Yeu Kilin yang meringkuk dalam pelukan Liu Wenjau dalam keadaan pingsan, ia memicinkan matanya, diam seribu bahasa. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan membuang jubah panjang Jin Yuan Bao yang menutupi tubuhnya ke lantai, setelah itu ia membopong Yeu Kilin, sambil menginjak-injak jubah Liu Wenjau yang tergeletak di lantai ia masuk ke kamar dalam. Dengan lembut, ia meletakkan Yeu Kilin yang sekujur tubuhnya basah kuyuk di atas ranjang, Jin Yuan Bao merasa hatinya pedis seakan diiris iris pisau, akan tetapi, api kemarahan yang tak bernama masih berkobar dalam hatinya, benar-benar membingungkan. Ah, dengan pelan Yeu Kilin mengerang, tubuhnya mengeliat. Geliat, sepertinya ia merasa sangat tak nyaman, akan tetapi ia masih belum sadarkan diri. Melihat dahinya yang berkerut dalam, dengan amat hati-hati, Jin Yuan Bao meraba dahinya, tangannya terasa panas membara. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera membuka pakaian Yeu Kilin yang basah kuyuk, lalu mengelar sehelai selimut dan membungkusnya rapat-rapat dengannya, kemudian memeluknya. Setelah itu, ia mengambil sehelai handruk dari gantungan pakaian di sisinya dan mengeringkan tubuh Yeu Kilin, lalu dengan seksama mengeringkan rambut panjangnya dengan handruk itu. Dengan kebingungan Yeu Kilin membuka matanya, begitu melihat Jin Yuan Bao, rasa kesal muncul di hatinya, gumamnya, kau menyuruhku mencarinya sendiri. Tanda petik. Tangan Jin Yuan Bao berhenti bergerak, ia menghela nafas dengan pelan, pandangan matanya jatuh di atas wajah Yeu Kilin yang merona merah karena demam, dalam benaknya mau tak mau muncul adegan yang barusan ini terjadi saat Li Yuan Chao membo pongnya, dan ia pun merasa agak cemburu, ia memanfaatkan keadaan, ketika kau sedang berdiri di bawah terik matahari, tiba-tiba ada orang yang yang membela dirimu, bahkan orang rendah seperti Li Yuan Chao pun tak dapat menahan dirinya untuk tak membelamu. Bukankah dalam hati kau merasa amat sombong? Amat puas diri? Yeu Kilin yang sedang pingsan mana bisa mendengar perkataannya? Ia hanya meringkuk dalam pelukannya, begitu rapuh dan menawan. Ia selalu bermuslihat untuk dapat mendekatimu dan menipuku. Hatiku yang tulus ini, sama sekali tak kau perdulikan, namun demi sebuah kalung, sebuah benda mati, kau bersedia mencebur ke dalam air untuk mencarinya selama dua si Chen, pandangan metu Jin Yuan Bao terpaku pada wajahnya, Yeu Kilin, kau ini sebenarnya orang macam apa? Sinar mentari pagi menyinari wajah Yeu Kilin, ia membuka matanya, dengan metu yang seperuh tertutup dan kepala yang pening, ia memikirkan kejadian yang terjadi kemarin, perlahan-lahan ia tersadar. Kalau sudah cukup tidur, bangunlah. Suara Jin Yuan Bao yang dingin seakan bagai obat pembuat siuman, membuatnya menggigil, dan juga membuatnya tak bisa menahan bersin. Kau, dengan bimbang Jin Yuan Bao bertanya, kau tak enak badan? Yeu Kilin mengumam, kepalaku agak sakit. Lain kali kalau tak ada apa-apa, jangan melompat ke dalam air. Bukankah ini gara-gara kau dengan kesal Yeu Kilin memandangnya, kalau kau tak melemparkan kalung itu ke dalam kolam, mana mungkin aku melompat ke dalamnya? Aku memang melemparkannya, tapi tak menyuruhmu mengambilnya. Kau, Yeu Kilin mengigit bibirnya, ia tak tahu harus berkata apa lagi, membela diri sendiri bukanlah keahliannya. Jin Yuan Bao membungkuk dan menatap matanya, lalu dengan mengumam bertanya, apakah kau punya sesuatu yang hendak kau katakan padaku? Kau, Yeu Kilin menghindari pandangan matanya, untuk apa kau menatapku seperti itu? Jin Yuan Bao memegang dagu Yeu Kilin dan memalingkan wajahnya ke arah dirinya, kau tak berani memandang mataku. Kau berbicara tentang apa, Yeu Kilin merasa murung, kenapa ia bersikap seperti ini pada orang sakit? Apa yang kau sembunyikan? Yeu Kilin membuka mulutnya hendak membantah, akan tetapi setelah memandanginya, ia tak banyak bicara dan hanya dengan lemah bertanya, Yuan Bao, sebenarnya kau kenapa? Beberapa hari ini kau sangat aneh. Menurutmu aku kenapa? Dahijin Yuan Bao berkerut, ia hendak melampiaskan amarahnya, namun Afu yang berdiri di balik pintu melapor, Sao Ye, Tabib Gu dan Nona Ksu Er datang untuk menjenguk nyonya muda. Mendengar nama Ksu Er itu, Dahijin Yuan Bao berkerut, suruh mereka masuk. Seketika itu juga, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Suan masuk sambil bergan dengan tangan. Yeu Kilin memandang mereka berdua dengan girang, Kenapa kalian datang kemari? Jiang Xiaok Suan melangkah mendekatinya, lalu berkata dengan penuh perhatian, Xiaok Suan, Ku dengar kemarin kau berendam di air selama setengah hari, kami datang untuk menjengukmu. Nama Xiaok Suan itu berhenti di telinga Jin Yuan Bao, ia merasa nama itu amat menusuk telinganya, wajahnya menjadi muram, kalau bisa ia ingin berbicara dan membongkar penyamaran mereka berdua. Apakah sekarang kau sudah agak lebih baik Gu Zhang Feng memandangi Yeu Kilin, kalau melihat wajahmu, kau masuk angin? Aku tak apa-apa, sebelum Yeu Kilin sempat menyelesaikan perkataannya, ia telah bersin. Ai Yeu, pasti masuk angin, Gu Zhang Feng cepat-cepat melangkah mendekat dan memeriksa denyut nadi Yeu Kilin. Dengan sedih Jiang Xiaok Suan membelai rambutnya yang panjang seraya bertanya, bagaimana kau bisa sampai masuk ke air? Yeu Kilin melirik Jin Yuan Bao, lalu berkata dengan murung, masih bertanya lagi, semua ini gara-gara dia. Kenapa? Entah kenapa ia jadi sinting, dengan kesal Yeu Kilin berbisik. Gu Zhang Feng menarik tangannya, lalu berkata, denyut nadimu agak kacau, tapi tak serius, aku akan memberimu tiga macam obat, kau akan segera sembuh. Ketika Ksue R sakit, ia segera sembuh begitu minum obatku. Ya, obat Zhang Feng sangat berhasiat, sambil tersenyum Jiang Xiaok Suan memujinya. Mereka bertiga saling menyayangi, suasananya sangat akrab. Akan tetapi, begitu suasana yang akrab itu masuk ke dalam pandangan Mace Jin Yuan Bao, pemandangan itu berubah menjadi penuh penipuan, semuanya palsu. Prang, tiba-tiba Jin Yuan Baoar membanting cawan teh keras-keras di atas meja, membuat semua orang terkejut. Mereka semua terkejut mendengarnya dan saling memandang dengan kecewa. Kenapa dia, dengan heran Jiang Xiaok Suan memandangnya. Dua hari belakangan ini ia selalu bersikap buruk, X.W.R.J.E.J.E., tak usah hiraukan dia. Ye U.K.L.I.N. memelototi Jin Yuan Bao. Mendengar perkataannya, wajah Jin Yuan Baoar makin muram, tanpa menghiraukan gengsi, ia menyindir, kenapa sandiwara kemarin belum selesai dimainkan juga? Hari ini ada sandiwara apa lagi? Drama tragis? Menguras airumeta. Apakah kalian sudah selesai memainkannya? Permainan kalian sangat harmonis, apakah kalian berencana untuk membuat perkumpulan sandiwara dan naik panggung? Perkataan Jin Yuan Bao itu bagai pisau yang mengerik tulang, seketika itu juga perkataan itu melukai semua orang yang sedang duduk itu. Dengan tercengang Jiang Xiaok Suan memandangnya, seakan agak memahami makna perkataannya itu. Gu Zhang Feng tak paham kenapa Jin Yuan Bao tiba-tiba marah, akan tetapi begitu mendengar bahwa perkataan itu mengandung rasa tak senang, ia segera bangkit dan hendak membantah, namun sebelum sempat membuka mulut, ia telah mendengar Yeu Kilin meraung, apakah sakit? Kenapa kau dua hari belakangan ini? Apakah kepalamu ditendang keledai atau dinjak-injak gajah? Melihat mereka berdua bertengkar, Jiang Xiaok Suan diam-diam sadar bahwa semakin ia membantu Yeu Kilin keadaan akan makin runyam, maka ia segera menarik Gu Zhang Feng dan dengan enteng minta diri, lalu pergi melarikan diri. Dengan sangat marah Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao, lalu bertanya, sebenarnya kau kenapa? Akhir-akhir ini kau sangat tak normal. Sikapku sangat normal, Jin Yuan Bao tertawa sinis. Tak benar, Yeu Kilin membelalakan matanya dan memelototinya, dahulu kau tak seperti ini. Dengan hambar Jin Yuan Bao menyapukan pandangan matanya ke arahnya, kalau begitu kau katakanlah, sebelum ini aku seperti apa? Kau, untuk sesaat Yeu Kilin tak kuasa berbicara, tak seperti sekarang ini. Aku selamanya selalu seperti ini, terutama terhadap perempuan seperti mu ini. Jin Yuan Bao. Berbicara lah dengan jelas. Perempuan seperti ku ini. Perempuan macam apa aku ini? Namun Jin Yuan Bao tak menjawabnya dan hanya dengan sinis berkata, pertama ada si culas Liu Wenchao yang berlagak sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik, lalu ada si Xue Rjie Jiemu yang palsu dan ikut menipu, menipu si Tolol Gu Zhang Feng. Kau ini perempuan macam apa? Apa dalam hati kau masih belum mengerti kau ini perempuan macam apa? Setiap perkataan itu bagai anak panah pencabut nyawa yang langsung menembus hati Yeu Kilin. Ia terhuyung-huyung sejenak, lalu menggertakan giginya dan berkata, Jin Yuan Bao, kau sudah selesai berbicara atau belum? Tak apa kalau kau menghinaku, tapi untuk apa kau juga menghina sahabatku? Sahabatmu, Jin Yuan Bao langsung menatapnya, sahabatmu juga sangat pandai bersandiwara. Xue R bermarga apa? Dari keluarga apa? Siapa nama kecilnya? Aku tak bisa menjawab. Sebagai tetangga yang sejak kecil tumbuh dewasa bersama, kau tak bisa mengatakannya? Yeu Kilin mengertakan giginya dan tetap berkeras kepala, kenapa aku harus memberitahukannya padamu. Masih ada satu hal lain, kalian berdua sama, ketika berbicara tak berani memandang matelawan bicara, Jin Yuan Bao mendekati Yeu Kilin, ia menatap matanya dengan tajam, seakan hendak menembus ke dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dipandangi seperti itu, bulu Roma Yeu Kilin berdiri, kau apa? Yang hendak kau lakukan? Menurutmu aku masih tertarik padamu setelah berbicara, Jin Yuan Bao berbalik dan meninggalkan kamar tidur itu dengan geram. Dua hari kemudian, Jin Yuan Bao menerima undangan Gu Zhang Feng untuk mengunjungi rumah obatnya yang baru, setelah tiba di sana, ia pun melihat Yeu Kilin. Beberapa hari ini, ia bersembunyi di kantor pabrik senjata, karena sudah beberapa hari tak berpertemu dengan Yeu Kilin, hatinya pun merasa rindu, akan tetapi, begitu memikirkan kebohongannya, ia cepat-cepat memaksa pikiran semacam itu keluar dari benaknya. Ia tak lagi menyiksanya, dan tak lagi melabraknya, akan tetapi justru perlakuan yang dingin seperti itulah yang membuat hati Yeu Kilin tak tenang. Oleh karenanya, hari ini, ketika Gu Zhang Feng mengundangnya, ia tahu dengan jelas bahwa Yeu Kilin akan berada di sana, dalam hati ia tak mengkehendakinya, namun mau tak mau ia harus datang. Begitu masuk, ia melihat Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin duduk di samping meja sambil berbisik-bisik, rambut dipelipis mereka berdua saling menempel, nampaknya mereka sangat akrab, akan tetapi baginya pemandangan itu semakin menusuk matanya. Seakan merasakan pandangan matanya, Yeu Kilin mengangkat kepalanya dan memandangnya, begitu pandangan matanya bertuburkan dengan matanya sendiri, Jin Yuan Bao tertegun sejenak, setelah itu pandangan matanya berubah menjadi penuh rasa muat. Melihatnya, dengan amat tak senang Yeu Kilin mengalihkan pandangan matanya, ia mendengus dan tak lagi memperdulikannya. Jin Yuan Bao memperhatikan keadaan di rumah obat itu secara sekilas, ia melihat bahwa walaupun rumah obat itu amat kecil, namun sangat lengkap, bersih dan rapi, cukup baik bagi Gu Zhang Feng untuk memulai usahanya.